jadi gini Kang, saya tuh kesini mau pesen lele mbak, lele oh wakbar, berbak, berbak oh wakbar enak gak? enak gak? enak gak? enak saya, 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 laik gratis, tepetan, dibentet, handball merah, handball merah, handball merah jangan lupa, tepetan, gratis ya guys, hari ini aku tuh pengen masak gitu tapi bingung, mau masak apa gitu yang bisa buat banyak orang seperti biasa kan, masak besar gitu tapi aku bingung, mau masak apa pengennya yang gak terlalu ribet, tapi yang bisa semua orang makan gitu sini deh Caca, kira-kira nanti dia masak apa ya? ayo tau ikan lele bener juga ikan lele, tapi ikan lele cari dimana ya? entah aja, orang kanto dim, lo tau gak tempat beli lele? iya, cari aja tempat coba dimana ya, bisa beli lele ambil lele gitu kan iya, coba tolong tuh, beli berapa gitu? 10 kg kek yaudah tolong ya, diem oke, udah oke, kalo gitu kita makan makasih ya, sarannya ya guys gue masak lele, masak lele goreng udah, aku sebenernya lapar sekarang jadi aku sambil nunggu dimasak, aku makan lemon nila dulu lapar Rika kalo sekarang Rika tolong bikinin mie lemon nila ya, yang lengkap seperti biasa oke, makasih sambil nunggu lelenya dateng lapar kan nanti malah dimasak juga nunggunya lama lagi supaya ada tenaga nanti masaknya aku makan dulu mie lemon nila ini aku pake 3 topping sampai hari ini aku lagi kebetulan ada goreng ayam ada ini telur ceplok sama sayur selamat makan ini kalo mie lemon nila itu bener-bener mie hijau asli yang bener-bener pilihan yang lebih sehat kalo kalian beli lemon nila, kalian bisa liat sendiri nih bungkusnya nih ada tulisannya tuh semuanya jelas aku mau kasih tau nih kenapa aku suka banget mie hijau asli lemon nila karena ini tuh diproduksi dengan teknik pemanggarangan tanpa minyak jadi mie nya ga nyumbang lemak makanya air rebusannya jernih ga berminyak ini mie hijau asli ini tuh bener-bener yang tanpa pengawet ya tanpa pewarna buatan tanpa penguat rasa jadi ga bikin awus pilih lemon nila mie hijau asli yang bener-bener hebat yang dibuat dengan saripati banyak nah kalo proses produksinya masih digoreng bukan yang dipanggang ya jujur ya air rebusannya pasti kerum terus berminyak apa hebatnya kalo lemon nila itu ada harga ada barang harga nambah dikit manfaat nambah banyak jujur ya kalo lemon nila itu selalu memberikan yang terbaik bukan yang terburang aduh guys gue tuh dapet mandat dari mbak gigi disuruh nyari lele 10 kilo mau nyari dimana di Andara mana ada yang jual lele kemarin keliling-keliling ga ada yang jual lele cupang sekarang jamannya tuh kasih cupang aja ya bang jangan lah disuruhnya lele dia nyari lele dimana 10 kilo coba bayangin kalo 1 kilo misalkan 10 lele berarti 10 kilo kalo 1 kilonya 10 100 100 nanti kita ngangkatnya gimana kita bawa mobil kan yaudah kita pake mobil aja yaudah kita pake mobil aja lah nyari tapi gak tau kemana ada rekomendasi tempat ga? coba nanti kita cari daerah sana sana aja daerah ke arah Ragunan iya nanti kita cari kesana dah kita cari di Empang apa kita mancing dulu? yaudah kita cari aja yuk kita cari skuy jadi kita cari dimana nih Bo enak nih Bo apanya? pondok labu tuh kayaknya kan pasar tuh krodit ya kayaknya kita meluncur ke ntar dulu pondok labu tuh dimana? nih nih lurit di kanan nih kiri itu pondok labu cuma gua gak tau ada gak dari situ ya? oh yang pasar itu ya? iya maksudnya bukan pasar banget sih tapi kita ke itu aja ke jalan Marga Satwa kali kali ada di situ Empang banyak tuh kan? Ragunan iya tuh eh yuk lewat situ kita tuh lihat pemancingan tuh yaudah kita kesitu aja lah dulu kita kesitu aja dulu dah ya ceki-ceki dulu nih kita nih jadi ini rencananya Mbak Gigi mau masak besar gitu ya iya masak besar bukan sekali dua kali sih Mbak Gigi masak besar tapi ini menunya lele baru pertama kali loh kalau gak salah nanti yang ngeluarin dalamannya siapa ya? dulu lah kita kita iya kan diketok dulu diketok dulu baru dikeluar lele dikeluar lele nya tuh nyari lele jumbo apa lele segede gini sih? lele yang biasa sih kayaknya lah segede gini ya? yang buat dipecel lele gitu iya kayak gitu oh lele jumbo apa diketok sih pakai batu segede gabar jadi kita lihat dimas ngetok lele ngeluarin jeruannya kapan lagi ya kan? jadi gini bro tadi kita motong jalan lewat gang-gang kecil terus tadi juga gangnya sempet kelewat terus kita malah diajakin ke gang segede gini kita kan bawa mobil iya makanya jadi kita cari di internet tadi ketemulah nih di Wadar Warung Yuncit nih samping cell iya samping cell begitu kita telepon ternyata boy di dalam gang boy gangnya gang motor iya 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 aduh terus kita ya gak apa-apa kita parkir di ada tempat parkir gas kan kita nyari lele jadi ini salah satu perjuangan kita nyari lele jadi hari ini judulnya Dimas Mencari Lele iya keren ya? Dimas Mencari Lele jadi hari ini judulnya Dimas Mencari Lele mobil kita diarahin masuk kesini bro mau kebon boleh kita nyari apa? mesti nyari lele nyari orangnya dulu lah bener, jangan langsung nyari lele soalnya nanti digebukin kita digetap kayak lele Assalamualaikum ini kita mau pesen lele rencananya ke siapa? ya sekarang anak abang itu ya? makasih ya makasih om kita ketemu abang itu kayaknya apa? itu yang punya sih kayaknya ya nggak apa-apa pak! Assalamualaikum Assalamualaikum jadi gini kak, namanya siapa? jadi gini kak, saya kesini mau pesen lele ceritanya tuh ya dapat mandat gitu dulu beri 10 kg banyak banget kan ya? berapa ekor? kita berganti ukuran ya kalau misalnya 1 kg 5 kg, 7 kg, 8 kg paling ngebut pecelele 8 kg, 8 kg 8 kg, 8 kg kita nangkep ada gak kira-kira? ada, terus gimana ini? kita nyerap sendiri kalau mau nyerap sendiri, kalau bisa nyerap lagi yaudah, kita coba nyerap dulu siap penampilan udah pake kolor, pake baju udah standby ya gimana nyerapnya? ada serogannya nanti dibantuin kan? harusnya jadi guys, kita mau nyerap dulu kita mau orangnya nggak manja-manja nyerap sendiri gitu, tapi ya kalau nggak bisa minta abangnya sih tetep ya? kita nyerap buset ikannya segini boy banyak banget itu sekali nyerap boy segini wah ini 20 kali nyerap udah dapet 17 kg coba kita simpen dulu simpen sedang ini bakal kecelele pakannya apa ini? ini pakannya pelet ayam? enggak oh bukan daging? kadang-kadang kalau ayam kan susah nyari oke mantap tuh siang-siang ini dapet lele lepas 1 ya? lepas 1 oke guys jadi hari ini kita jadi tukang ngambilin lele tukang nyair nyair lele kita coba nih sekali lagi buh 1,2,3,4,5 5 boy 5 dapet 5 sekali serok boy oke boy kita getok dulu lele biar mati wesh jadi kita harus getok dulu biar nggak mati yuk oke guys ini tahap keduanya nih dibersihin pakai air karena tadi udah disebet-sebetin dan ini lagi ini buat apaan lu bawa? enak banget semuanya spesial untuk mama gigi kita bakal tunjukkan ke mama gigi ini tuh udah dibersihin pakai air tinggal dibawa ke rumah di ini ngambil templon goreng terus kita makan pakai sambal terasi lalap pete oke guys ini udah beres udah bersih yang ini udah dibersihin jadi nanti paling di sana dibersihin lagi sih buat teman misalkan kan habis dari kresek gitu yaudah ayo pulang bayar dulu iya ntar gue bayar dulu iya iya oke guys jadi kita sudah sampai di Andara sekarang kita serah terima serah lele untuk bagi gigi dan kayaknya sih langsung diproses ke garman pergarman pergarman dan pencucian pencucian bagi gigi pesanan udah dateng mbak lele kenapa segitu tadi aku udah bantuin motongin oh ini sebagian masih pada hidup kita mau dibikin kayaknya digoreng aja biasa mbak ini kayaknya sisanya kolam renang deh hajar keren mbak biar ada hiasannya iya udah mana yang udah bagi gigi kamu mau getok tadi aku getokin lelem mbak aku bagiin goreng aja oke ini udah dibumbuin tadi aku minta tolong tuh dibersihin tinggal digoreng bumbunya tadi itu nanti aku tulisnya di bawah ya ada kunyit bawang putih ketumbar terus ada ini jeruk juga supaya gak tau ini sekarang aku tinggal goreng sekarang aku mau manasin dulu ke gorengnya nah ini kita panasin dulu aku siap digoreng siap digoreng jadi tuh ternyata satu kilo lele eh satu kilo itu sekitar 8 ya jadi tadi sekitar 80 ekor siapa mau makan lele 80 ekor lu aku mau ngambil tutupan rambut oke ini udah panas banget kita masukin lelenya satu persatu bismillahirrahmanirrahim kita goreng kering ya geng eh eh itu buat aku ya mbak nggak enggak kenapa itu tiga empat tetap i oke cari ceratan dulu ya iya iya belum pernah makan lele gitu enak cipuk tanya ya itu bu tariknya diantar dulu belebek berlebek oh mau neklar harus makan pakai cabai sama bawang aja di belakang enak Bung, palanya ada yang guntung. Masa? Tuh, nggak boleh letai. Nggak boleh sampai letai, kan? Mas, udah matang, Mbak, ini yang palanya lepas. Masa? Itu udah kering, ya? Yang lain belum tetapi, ya? Belum, kurang dikit lagi. Kan harus kering banget, kan? Nah, udah nggak letai, nih. Nah, yang udah nggak letai, udah bisa diambil. Yang masih letai, ini masih ada yang masih letai. Udah, belum bisa, deh. Nih, udah nggak letai. Ada yang suka makanin pala lele nggak, sih? Pala lele kan keras, sih. Letai nggak, nih? Ya, lo taruh dulu, Dil, taruh dulu, Dil. Baginya ada pesu makan, ya? Nggak di situ. Lo taruh, tapi jangan didempet, ya? Jangan di samping-samping. Taruh dulu, taruh, cepet, ya. Jotoh-jotoh minyaknya panas. Cepet, taruh, biar gantiin. Wah, hidup lagi, Mbak. Bakal nggak, ini kalau di situin, hidup lagi, tau? Gila, lo. Gila. Panasku nggak, ya? Nah, oke. Sekarang kulater selanjutnya. Nah, langsung aja masukin lagi, nih. Oh, hidup lagi. Oh, hidup lagi. Gila. 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 Oh, ampun. Gila. Langsung kering. Gila. Elew. Oh, nooo. Mas... Tuhjuoo. 48, 49, 50, 51 Oke, sampai yang lu tunggu berarti 30 lagi lagi dibunguin Aku boleh nyobain duluan Boleh Nanti kan kalau ada apa-apa aku duluan yang senang Coba, cobain Anak banget coy Gak siasih ya tadi kita nangkep ikan Panas-panasan Terus getokin ikan Berapa puluh tadi Banyak Nyiangin ikan Dari tadi tuh kita makan ada yang kurang Emang bener dibilang ada yang kurang Sambel, nasi, lalap Petek Dari tadi ngomong-ngomong ini gak dibalik Oh belum kering Oh masih lembek Belum dibalik Bener ini Sambel terasi Kalau bukan sambel terasi, sambel bawang Sama lalap Nasi Tapi nasinya tuh yang bukan nasi pulen Boi Agak perah dikit Mantep Ini rencana lu mau bikin pakai sambel api nih Boi Sambel bawang Boi Sambel bawang Karena Mbak Gigi maunya sambel bawang tadi Oh lu ikut ya Lu ikut tadi ya Ya Kita mau ikut aja Balik-balik Boi Lupa Boi Lupa Boi Siap Siap Oke Yang penting jangan gosong Yang penting jangan gosong Betul Kalau bingung Tanya sama api Nel Siap Kok gantin lu ya goreng Bisa gak lu coba liat Bisa Coba coba angkat Oh Oh dikit lagi Udah biarin masih latoy Masih latoy Amat juga ya Coba diambil Gitu sama pedal Gini Ya Nah liat Belum 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 Ini penasaran deh pengen cobain yang ini boleh gak Ini ya jadi yang udah gak ada kalah Ini Masak Kalau gosong open disurugansi 200 ribu Iya Tapi kalau makan Apa namanya Belek Kita harus hati-hati banyak durinya Tapi ini teh ini ikan paling banyak bujinya loh Masak Iya Di air tawan Masak Bener Dan tapi ini juga Kurang asin dikit nih tak Coba deh Kalau menurut gue sih kurang asin Oh iya bener Kalau mau di sambal ya Sambalnya ya Harus sambal Sambal bawang gitu enak Sambal bawang Sambal bawang yang Apa Oh loh Enggak sambal bawang Begitu lagi nih Kayaknya ini gimana Oh loh Masih belum kering Ini dia semacam bukan digoreng Kayak di berenang gitu Lebih ke arah berenang Berenang di minyak Apa Amu coba ini kan Lelek Sini Disitu aja Ini ikan ini Enak Nanti makan goreng pakai ini ya Makan nasinya Nanti abis ini Gue pertama kali makan lelek Ah baru pertama Rangkota baru pertama emang lele ya Kamu cobain gak kan Mau lah Cobain tuh Kayak nasi Wow masih ada yang Wow Tapi emang kalau banyak banget Maksudnya jadi agak ancur ya Emang ancur Ya ada yang potong-potong gitu Cobain Kurang asin gak Menurut gue sih kurang asin Tapi cari kalau makan nasi satu Baku Lele nya satu kurang ya Iya kurang asin Kurang asin ke Tapi enak Iya enak Tapi kurang asin Iya Kalau pakai nasi kurang asin Iya Harus sambalnya yang pedes gitu kan Sambalnya udah adet ya Belum Belum bikin Makan lele ini harusnya panas-panas Iya sih ya Gimana A Gimana Enak banget Pake sambal apalagi enak Harus coba sekali-sekali makan pakai sambal Kayak mana Pasti makannya tambah banyak Udah deh jangan deh Jangan ke sambal Makannya pasti tambah banyak Enak banget Enggak susah Kok gosong ya Udah go Hitam Udah ya Yaudah yuk Wow Lihat Apaan sih Susun ke lele Lo susun lele Lo susun lele Susun Oh harus disusun gini Mau lele Wow Lihat Banyak banget lele Banyak banget lele Lengket nih Lepasin Harusnya biar gampang tadi kepalanya dilepasin aja ya Udah gak akan dimakan ya Ada yang suka makan Ada yang suka makan ya Ada yang suka makan ya Ini anaknya malam belum Bang Tawangnya disuapin dulu mbak Oke yaudah Apaan Yang udah Siap Ini nih Eh ini jangan digoreng dulu Ya enggak Ini Favorit baru ikan lele Enak 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 Ternyata makanan terbarunya Rafathar Favorit Rafathar tuh lele Nah ini aku udah goreng sebagian Aku mau bikin sambal dulu Supaya nanti pas makan lebih asik Jadi ini nanti digorengnya nanti Ini siapa yang mau makan nih Enggak Nih Bawa nih ke kantor nih Tuh Selamat makan Asli lagi gila Terima kasih mbak ini Sama-sama Ini buat Rafathar lele Ini punya Rafathar Jani ambil Amuk dia nanti Nggak dapet lele Nih Buat tau segini cukup Dan nasi ya nanti ya Iya Jangan Oh nanti Iya Enggak bisa makan sendiri Tuh Lihat tuh Kecil durinya Susah yang punya Rafathar Terima kasih Eh selamat menikmati